Secara simbolis menyerahkan santunan untuk 92 anggota panwaslu yang meninggal saat melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilu 2019. Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu kepada perwakilan keluarga. Badan pengawas pemilu Bawaslu secara simbolis menyerahkan santunan dan piagam untuk 92 anggota panwaslu yang tewas saat melaksanakan tugas. Besaran santunan sebesar 36 juta rupiah untuk setiap anggota panwas yang meninggal. Selain itu, Bawaslu juga memberikan piagam penghargaan kepada 92 anggota panwas atas dedikasinya kepada penyelenggaraan pemilu 2019. Dari 92 anggota yang meninggal, tercatat 74 diantaranya adalah laki-laki, sedangkan 18 perempuan. Bawaslu juga mencatat sebanyak 398 orang saat ini masih menjalani rawat inap di rumah sakit dan lebih dari seribu orang harus rawat jalan. Peminta pelaksanaan Pesta Demokrasi Indonesia 2019 Kita berduka dengan meninggalnya beberapa kawan-kawan kita penyelenggara pemilu, baik di KVU maupun Bawaslu. Saya lagi duka kita yang mendalam. Dari catatan kami bahwa yang dari jajaran Bawaslu sampai hari ini tercatat yang rawat inap sejumlah 398, Kemudian yang rawat jalan 1.592, kemudian yang mengalami kecelakaan dalam menjalani tugas-tugas penyelenggaraan pemilu, ada 250. Kemudian yang mengalami kekerasan, ada 20. Kemudian yang mengalami cacat, tetap ada 14. Kemudian yang mengalami kekuburan, karena sebagai seorang ibu menjana tugas-tugas pengawasan, ada 14 orang. Kemudian yang mengalami cedera, ada 18 orang. Dan yang meninggal dunia, sampai hari ini ada 90. Terima kasih telah menonton!